Kulit Sakit Gampang juga Terjadi penyakit kanker Seperti itu ya Atau penyakit-penyakit metabolik yang lain Kalau paparan matahari Di kulit betulnya ya Menyebabkan perubahan sel-sel kulitnya itu Bisa menjadi ganas Atau Bisa menyimpulkan pigmentasi Mungkin ada Yang Jadi Ini tadi untuk penuaan ya Jadi selamat matahari juga Selain menyebabkan pigment Menyebabkan Sel-sel Kanker ya Itu juga bisa menyebabkan aging Penuaan dini ya Penuaan ini ada dua Ada yang memang secara natural Alami tapi juga Ada yang Prematur Jadi terlalu dini munculnya Tanda-tandanya apa? Yang jelas memang kalau dilihat seumuran Pasti Kelihatan lebih Mudah mungkin ya Yang dirawat Tapi tanda-tanda yang lain apa? Tentunya Ini ya ini perbandingannya ya Ini memang sudah usia ya Usianya Ini kita tahu bintang film ya Terkenal Meryl Streep Jadi dia Pemudanya seperti ini Nah tuanya ini Apa yang kelihatan? Yang terutama apa? Kerut ya Kerut Kemudian apa lagi? Kalau dulu kencang Gini ya Bentuknya V gitu ya Sekarang jadi ke bawah Square Jadi Orang kalau semakin tua Pasti akan semakin Square ya Kotak gitu Ke bawah Karena turun Saging ya Lexity Kendor Bulutnya mulai kendor Ini terawat Jadi gak kelihatan yang Flek-fleknya ya Nah ini Jadi ini ada penurunan ya Kerut-kerut Ini kalau kita lihat Jadi mudah ketua ini kan kelihatan ya Cabi Tapi tambah lama Lemaknya juga berkurang Terus turun ya Kerut-kerutnya juga Mulai muncul Ini tadi faktor-aktor yang mempengaruhi Jadi yang terbanyak memang adalah Sinar matahari Selain karena Hormon Kemudian yang Menyebab aging ya Polusi Papanan matahari Nah makanan yang tidak sehat juga Mempengaruhi ya Jadi Kita Sebaiknya Harus Mulai sekarang Membiasakan Dengan healthy food ya Jangan makan makanan yang junk food Sekali-sekali mungkin boleh Tapi Kalau untuk tiap hari Sebaiknya dihindari ya Karena Sekak saat ini tuh Pokoknya kalau sudah Usia tua ya Penyakitnya Kalau gak jadi kanker Jadi penyakit Metabolik Metabolik itu apa? Diabit Nyakit jantung Stroke gitu Tapi saat ini tuh Bergeser ya Karena pola makan Mungkin karena banyak Iklan kuliner Iklan-iklan makan-makan ya Stasiun televisi itu Ataupun Gak usah stasiun televisi Tapi youtube Youtube itu banyak ya Yang kuliner gimana Itu enak-enak memang ya Nah ini yang muda-muda Ini banyak Yang mulai sakit Yang kalau dulu Banyak diterita orang tua Tapi saat ini Banyak anak-anak muda Umur 30 Saya kemarin Dapat pasien itu Dia sakit cacar air ya Tapi Ternyata Setelah diperiksa Masih muda ya Masih umur 29-30 tahun Ternyata Diabetes ya Gula daranya sampai 500 Sampai 500 tahun Padahal masih muda sekali ya Jadi Kadang-kadang kita gak menyadari Ternyata ada Gangguan metabolik juga Terutama mungkin Kalau Apa Kerjaannya Ini ya Stress ya Stressnya tinggi Itu bisa Kemudian juga kurang Olahraga Kurang Bisa mengelola Ini ya Lifestyle-nya gak bagus ya Makan-makanan itu Terutama Apalagi kalau ada Genetik ya Genetik Riwayat keluarga Yang punya Kencing manis Punya tekan darah dini Itu kita harus hati-hati Jantung ya Sekejantung Kita harus Benar-benar hati-hati Menjaga Polang makan Dan Lifestyle Kita Ini jalan Penuaan yang lain Kalau tadi kan Bintang film terkenal Dirawat pasti ya Flag-fragnya gak kelihatan Ini kalau yang gak terawat Yang gini Ada flag-frag Ada bintik-bintik Apa yang seperti Spruton itu Tumor jina Itu yang kita bilang ya Spruton itu Kemudian kulitnya kering Polkurnya besar ya Selain itu juga Ada penumpuan lemak ya Penumpuan lemak ini Tidak hanya karena Usia tua Mudah pun juga ada ya Jadi seperti Ini namanya Apa Ayo Stretch mark Stretch mark itu Yang garis Nih Ini stretch mark Kalau ini kayak Kulit jeruk itu apa Selurit ya Kalau selurit Biasanya mudah-mudah Sudah ada juga Pak Pahanya kalau di Itu Dipencet gitu ya Itu ada Kayak kulit jeruk Selurit Itu penumpuan Lemak di bawah kulit ya Terangkap gitu Ataupun Penumpuan Lemak di daerah tertentu Kadang Orangnya langsing Tapi Lemaknya di Perut Itu Susah hilang ya Itu juga masalah Terutama kalau yang mungkin Harus Penampilannya harus bagus Nah ini jerawat ya Jerawat itu mulai yang ringan Yang pinti-pinti aja Pumido Kasar Sampai yang Berat ya Kayak nanan-anah gini Kadang bedik-bedik banget ya Dan yang sulit Dilangkan yang ini tentunya Sekar ya Kalau jerawat Itu kadang orang Masih ada aja yang punya pendapat Itu ya Padahal ya Kalau dipikir-pikir Televisi dimana-mana Youtube juga dimana-mana ya Gampang Searching macam-macam Tapi mesti pendapatnya Nanti kan sebu sendiri Jerawat Jadi gak usah dirawat Nanti tergantung Nah itu yang salah ya Karena kalau sudah Gak dirawat Bekasnya ini Juga tambah Susah menghilangkannya ya Treatmentnya Lebih susah Dan Yaitu Sekuelnya Sisanya Bisa bikin gak pedi ya Ini patuh cirurgi Terjadi jerawat Jadi kulit itu Ada lapisannya ya Ini yang paling luar Apdi-apdi yang selalu Mengelupas Jadi kulit itu Memang secara alami Dia akan mengelupas Tetapi memang Perawatan-perawatan kulit Itu akan membantu Mempercepat Pelepasan kulit Ini ya Biasanya Kalau ada faktor Dari luar Volusi Stres Itu Pelepasan kulit Akan melambat Jadi akan memudahkan Ininya buntu Apa Saluran Follikelnya Rambut Jadi jerawat itu Keluarnya di Follikel-follikel rambut Nah itu buntu Padahal Produksi Sembung Tadi Lemak Lemak kulit itu Masih banyak ya Apalagi yang remaja Nah itu akan membuntu Membentuk Pumidu Pumidu itu Yang gak terinfeksi ya Titik-titik Kasar-kasar Itu pumidu Nanti kalau dia ada Ada Kuman Jadinya merah-merah Cerawatnya Atau Kuning putih-putih Kayak ada nanahnya Itu ya Kalau yang parah Merandangnya lebar ya Besar-besar itu Bintil-bintilnya ya Jadi ini Pemicu Pemicu Terdutuknya jerawat Jadi Kalau saat Kalau dulu Kita Apa namanya Jerawat itu Identik dengan Anak remaja ya Anak-anak Usia pubertas Tapi Saat ini Itu Banyak Muncul Adult Agnel Jadi Jerawat pada Usia Dewasa Pertengahan Ya Wanita Biasanya yang banyak Dan Areanya Itu tertentu Di sini aja Di daerah Sini ya Biasanya bawah Seperti Bawah ini Atau Di samping Di dagu Itu Adult Agnel Memang beda Dengan yang Pada Anak remaja Biasanya Memang Lebih ke Faktor Stress Faktor Hormonal Hormonalnya Perempuan Kadang Memang Lebih Sulit Juga Membatinya Ini Yang Sering Mitos Makanan Memperburuk Sebenarnya Ini Enggak juga Nah Ini Juga Memencet Mencet Ini Mitos Mitos Bentar Ini Juga Jerawat Ini Yang Pernah Jerawatan Di sini Siapa Aja Teruangan Ini Jadi Sebagian besar Memang Pernah Mengalami Jerawat Memang Hanya Sebagai Kecil Orang-orang Yang beruntung Yang tidak Mengalami Jerawat Tapi Hati-hati Biasanya Nanti Usia-usia 35 Ke atas 40 Ke atas Kadang-kadang Mulai Muncul Jerawat Itu tadi Ada Adal Ke apne Misalnya Wanita-wanita Pertengahan Sudah Sudah Melahirkan Sudah Punya Anak Itu Kemudian Muncul Jerawat Cekai jerawat Ini Menggunakan Sabun Wajah Membersih Secara Teratur Indari Memegang Mutik-utik Pulit Yang Berjerawat Indari Makeup Yang Berat Dan Tebal Setah Mengendarikan Stress Memakai Krim-krim Yang Diresepkan Oleh Dokter Untuk Mengendalikan Jerawat Mungkin Ada yang Mau bertanya Tentang Jerawat Sudah Nyalah Akhirnya Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Ini Mumpung Ada Ahlinya Masalah Jerawat Kalau Misalnya Jerawat Tadi Udah Bukan Remaja Lagi Dok Bahkan Umur Keatas Pun Kalo Misalnya Mungkin Hormonnya Lagi Naik Atau Pola Makannya Salah Juga Bisa Timbul Jerawat Mungkin Dari Bapak Ibu Hadirin Boleh General Ya Boleh Boleh Masih Jerawat Ada Sedikit Ecing Tapi Kalo Mau Nanya Juga Boleh Jadi Kalo Misalnya Seputar Kulit Terutama Jerawat Treatment Kira Kira Apa Atau Untuk Mencegah Hal Seperti Oh iya Silahkan Mbak Ini ada Ada dua macam ya Yang biasanya Orang awam Jadi ada yang Justru Cekung Ada yang Justru Bedol Gitu ya Seperti Tau Sapa Yang paling Kihatan Itu Pak S.B Itu ya Kihatan Banget Jadi Yang dimaksud Yang mana Tantong mata Yang mana Yang Gitu ya Nah itu Biasanya Karena Ada Kelebihan Ada lemak Ada lemak Yang Di sekitar Mata sini Kita itu Memang ada Bantalan Ya Lemak Yang melindungi Mata Jadi Kepalanya aktif Goyang-goyang Itu dia ada Bantalannya Yang Melindungi bola Mata Nah itu Di Jaringan Bawah Sini Kelopak Mata bawah Itu Kalau Ada Sudah Usia Tentu Dia akan Kendor Kendor Jadi Lemak yang Maksudnya Tersembunyi Di bawah Lapisan Tadi yang Pelindung Jaringan Ikatnya Itu ada Itu dia Akan Nonjol Keluar Karena Jaringan Ikatnya Mulai Kendor Tadi Jadi Akhirnya Lemaknya Kelihatan Keluar Nah itu Terapinya Yang Paling Bagus Dioperasi Sebenarnya Cuman Orang Banyak Yang Takut Apa Sebenarnya Simple Saja Situ Operasinya Blevaroplasty Namanya Kalau Takut Itu Ada Yang Dulu Tekniknya Pakai Mesoterapi Dengan Disuntikan Bahan Yang Bisa Menghancurkan Lemak Kurang Efektif Tapi Kadang-kadang Ada yang Bisa Kalau Tidak Terlalu Tebal Lemaknya Itu Ada yang Memang Bisa Agak Kempes Harus Diulang Tidak Bisa Hilang Kalau Mau Yang Lebih Permanen Tentunya Dioperasi Dihilangkan Diambil Nanti Akan Hilang Penjolannya Penjolan Yang IPEG Itu Kalau Kalau Cekung Beda Lagi Kalau Cekung Justru Kita Harus Mengisi Mengisinya Dengan Bahan Filler Filler Ini Yang Aman Karena Biasanya Kita Pakai Bahannya Yang Aman Itu Hyaluronic Acid Jangan Menggunakan Bahan Filler Yang Gak Aman Yang Gak Tahu Jelas Mungkin Kalau Dilakukan Di Salon Yang Gak Jelas Ya Dan Biasanya Murah Mungkin Itu Hati-hati Karena Kalau dulu Banyak Pakai Silikon Silikon Itu Memang Ada Yang Digunakan Untuk Kulit Tapi Yang Digunakan Orang Yang Di Salon Itu Biasanya Silikon Untuk Bahan Industri Jadi Beda Banyak Ya Gak Bisa Diterima Oleh Tubuh Jadi Hati-hati Mau Tindakan Filler Atau Botox Mungkin Ya Itu Cari Tempat Yang Memang Benar-benar Depresentatif Ya Dokternya Juga Memang Bisa Mengerjakan Ya Pak Sudah Terjawab Membedakannya Mungkin Membedakannya Bagaimana Dokter Sempat Berbicara Bahwa Banyak Yang Menyediakan Ini Yang Tahu Yang Mana Yang Bagus Bagaimana Dok Ya Memang Filler Sendiri Itu Banyak Sekali Sekarang Ya Macam-macamnya Tentunya Kalau Yang Mahal Dengan Yang Murah Ya Pasti Ada Bedanya Ya Dari Sayanya Sebagai Yang Penyuntiknya Itu Ngerasa Beda Tentu Yang Mahal Memang Tentunya Dia Sudah Risetnya Itu Banyak Risetnya Ini Yang Pas Kekentalannya Terus Bagaimana Dia Akan Bertahan Di Kulit Itu Ya Dalam Waktu Tertentu Kan Dia Akan Diserap Ya Akan Di Metabolisme Oleh Tubuh Ya Dalam Waktu 6 Bulan Ya Jadi Filler Akan Hilang Ya Dalam Waktu 6 Bulan Nah Itu Bagaimana Dia Mempertahankan Namanya Tujuannya Untuk Mengisi Tadi Ya Kadang-kadang Ada filler Bagus Memang Di Awal Disuntik Begitu Dua Minggu Sebulan Hilang Ya Ya Gak Tau Kemana Mungkin Karena Bahannya Gak Jelas Tadi Mungkin Ya Karena Gampang Di Metabolisme Kurang Kuat Nah Ikatannya Jadi Gak Awet Seperti Itu Ya Jadi Memang Kalau Menurut saya Si Ada 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 rupa Ya Jadi Memang Yang Mahal Itu Dia Dari Dari Packingnya Aja Ada Kliantan Ya Dia Pasti Terjamin Sterilitasnya Karena Kita Mau Memasukkan Bahan Ke kulit Itu Resiko Ada Infeksi Jadi Kalau Dari Awal Packing Aja Gak Meyakinkan Saya 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 Gak Gak Safe Ya Karena Yang Utama Itu Sekarang Adalah Keselamatan Pasien Juga Dokternya Selamat Pasien Juga Harus Selamat Di Apa Apain Jangan Sampai Ada Efek Efek Yang Merugikan Ada Memang Beberapa Tindak Pasti Ada Efek Ya Tapi Ada Efek Yang Memang Oh Memang Itu Kalau Ini Nanti Akan Begini Tapi Menghindari Efek Yang Tidak Diinginkan Jadi Biasanya Di awal Diberitahu Nanti Kalau Disunti Ini Agar Dilakukan Tindakan Ini Akan Begini Efek Itu Efek Yang Kita Bisa Ramalkan Dan Pasti Akan Terjadi Tapi Kalau Efek Yang Berbahaya Itu Sebaiknya Memang Dihindari Caranya Salah Satu Pemilihan Bahan Tadi Memang Kemudian Juga Biasanya Kalau V-Learn Itu Ada Yang Yang Mahal Memang Dia Sudah Ada Obat Anastasinya Di Dalamnya Sudah Dicampurkan Itu Lebih Nyaman Waktu Disuntikan Tidak Terlalu Tidak Sakit Tidak Sesakit Kalau Tidak Ada Anastasinya Kemudian Juga Efek Bungkaknya Biasanya Itu Biasanya Tidak Bungkak Kalau Yang Mahal Memang Dia Efek Bungkaknya Tidak 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 Partikelnya Tidak Gampang Dibentuk Biasanya Kalau Yang Ya Kalau Saya Pengalaman Yang Murah Itu Mungkin Lebih Sulit Kadang Masih Rasa Tidak Rata Tidak Gitu Waktu Beberapa Hari Setelah Dinyaksikan Itu Salah Satunya Jadi Memang Memang Ada Beda Cuma Saya Tidak Terus Mengenikan Jangan Pakai Yang Ini Mungkin Ada Beberapa Merek Jadi Memang Merek Yang Dari Eropa US Itu Memang Lebih Mahal Packing Beda Kalau Yang Murah Sekarang Dari Korea China Itu Memang Dia Produksi Mungkin Lebih Bisa Ditekan Mungkin Itu Apa Namanya Harganya Mungkin Dari Dari Reset Bahannya Memang Juga Ada Yang Ini Tergantung Juga Dari Mereka Promosinya Kalau Yang Itu Memang Mereka Apa Mereka Punya Sistem Training Bagus Jadi Kita Benar-benar Di Training Dengan Bagus Jadi Tidak Sembarangan Mungkin Dari Tempat Juga Dari Kalau Misalnya Kita Kalau Misalnya Mau Pasang Filler Atau Mungkin Mau Ke Salon Konsiderasinya Juga Tempat Karena Kalau Misalnya Sembarangan Atau Tadi Dokter Juga Bilang Harganya Mungkin Kok Terlalu Murah Itu Juga Sebagai Konsumen Kita Harusnya Aware Karena Kan Bisa Jadi Justru Berbahaya Bagi Kulit Kita Jadi Kalau Salon Itu Sebenarnya Tidak Boleh Itu Bukan Kompetensinya Orang Salon Salon Itu Tidak Ada Dokter Jadi Harus Cari Dulu Dokter Yang Melakukan Dokter Dokter Kulit Biasanya Dokter Kulit Dokter Budah Plastik Tempat Juga Tempat Ini Yang Jangan Terdaya Dengan Harga Murah Kadang-kadang Kamu Saya sentik Tapi Di mana Di kamar Mandinya Mall Di Jakarta Itu Banyak Jadi Mereka Itu Karena Mau Cari Murah Tapi Pengen Cantik Jadi Kadang Sampai Bela-bela Ini Orang Yang Bukan Dokter Mungkin Ya Beautician Atau Apalah Mereka Berani Itu Nawarin Di mana Tidak Representatif Kita Cari Tempat Yang Harus Aman Karena Itu Resiko Infeksi Terus Kalau Orangnya Tidak Terampil Salah Nanti Takutnya Masuk Ke Pembuluh Darah Bahan Masuk Pembuluh Darah Bisa Menyebabkan Komplikasi Yang lain Bisa Ada Yang Sampai Buta Seperti Itu Walaupun Kejagiannya Kecil Sekali Tapi Bisa Atau Jadi Kulitnya Mati Karena Kena Tekan Bulu Darah Biasanya Suka Suntik-suntik Di hidung Hati-hati Area Sini Itu Berbahaya Banyak Bulu Darah Jadi Memang Ada Tempat-tempat Yang Tidak Belum Disuntik Tapi Kadang-kadang Memang Banyak Yang Rekat Kalau Tidak Hati-hati Kalau Tidak Ahli Dokternya Hati-hati Karena Memang Mengerikan Kalau Sudah Sudah Kena Efek Sampingnya Ninkrosis Jadi Kulitnya Langsung Mati Tidak Dapat Aliran Hitam Hitam Awalnya Infeksi Merah Tapi Jadi Cepat Sekali Langsung Jadi Hitam Bisa Diobati Tapi Harus Cepat Dan Mungkin Memang Ada Sisanya Saya Tampilkan Disini Sebenarnya Ada Yang Efek Samping Itu Cuman Bukan Menakut Tapi Supaya Aware Aja Dan Hati-hati Kalau Pas Bagus Ya Bagus Hasilnya Jadi Tidak Usah Takut Sebenarnya Filler Kalau Disuntikan Dengan Tepat Terus Orangnya Tepat Tepat Pasti Hasilnya Bagus Bagus Pilar Botol Satupun Benang Ya Ada pertanyaan lain mungkin Kita Tentu Berapa orang yang mempunyai Intik-intik putih Di sekitar mata Orang-orang Jalan di jerawat Bantu Atang milia Itu bagaimana Cara mengarahkan Sini dan apa Sini Terima kasih Jadi Ada yang Mengarah Bahasa dengan Bintik-bintik Bintik-bintiknya Sebenarnya Mungkin warnanya Awalnya Kayak warna kulit Gitu ya Tapi lama-lama Kayak ada Putih-putih Milia itu Cerawat Cerawat Bukan cerawat ya Jadi kayak Ada isi Kelenjar Biasanya Dari Kelenjar Keringat Atau Jadi Kelenjar keringat Itu ada Ada dua ya Ada yang Keringatnya Kecil-kecil Ada yang padet ya Padet itu yang Biasanya Sering menimbulkan Pembuntuhan ya Jadi Kayak seperti Cerawat Batu itu Itu Dia gak punya saluran Seperti cerawat Komedo ya Bisa dikeluarin Kalau ini gak bisa Jadi harus pakai Alat Nah tapi ada juga Kelainan yang di Mana ini Sekitar mata Itu bawaan ya Namanya Seringoma Seringoma Jadi kayak Bintil-bintil Atau kayak Datar-datar gitu ya Mengganggu sih Tambah sama Tambah banyak Biasanya ya Bisa dihilangkan Diterapi dengan Biasanya laser Ablatif Pakai Dibakar laser CO2 Tapi bisa Kambuh lagi Memang ya Jadi gak Gak Permanen Biasanya ya Diulang Kalau mau hilang Diulang lagi Itu seringoma Biasanya ya Jadi Munculnya sekitar Kelopak mata Atau di bawah mata Memang harus Dilukai Atau Ada kelainan lain Namanya Triko epithelioma Itu ya Bawaan juga Jadi saya Agak menyebar Di Bisa daerah Sekitar sini Kayak datar-datar gitu ya Dipencet-pencet Ya gak bisa hilang Karena bukan Cerawan Sudah terjawab Mbak Mungkin dari Pertanyaan lain Ya silahkan Mbak Vitiliku 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 Itu adalah Keguhan pada Pikmen Pikmen kulit Jadi Pikmen Itu penyakit Autoimun Jadi kekebalan Tumuh kita itu Gak bisa mengenali Pikmennya sendiri Jadi dimakan Sama Keguhan ini Jadi pikmennya hilang Memang Jadi terbentuk Bercak putih-putih Tidak hanya di Sekitar mata Tentunya bisa di seluruh Badan ya Dimana aja Bisa muncul Sampai saat ini Memang belum ada Terapi yang Oh kalau Tidak harus digini Kan nanti akan sembuh Gitu gak ada ya Jadi masih banyak Macam-macam Terapi yang Yang digunakan Untuk mengatasi Karena penyakit ini ya Seumur hidup Ya Badan seumur hidup Kemudian perjalanannya Juga tergantung Ada yang Dia stabil Stabil Cuman satu tempat Aja ya Ada yang Agresif Jadi menyebar Ke seluruh Tubuh Bahkan jadi putih Seperti Michael Jackson Itu ya Ya Kalau dulu Itu insidennya Banyak Di usia Dewasa Biasanya Tapi saat ini Anak-anak Saya ada di Klinik itu Pasien Umur 5 tahun Sudah punya Viti Ibu Gak saya bawa Ya gambarnya Karena itu Masuk Gangguan Penyakit Yang biasanya itu Kalau kita Saat ini sih Trend terapinya Adalah dengan Menggunakan Fototerapi Dengan sinar UVB UVB itu Jadi ada alatnya UVB itu Ada panjang gelombangnya Kita pakai yang Neuroband Jadi ada panjang gelombang Yang sempit itu Itu yang Saat ini yang paling efektif Untuk menerapi Viti Ibu Kalau dulu ada juga Ultraviolet A Biasanya ada Yang dioles-oles dulu Pakai bahan Tapi kalau yang UVB ini Kita gak pakai Oles-oles obat Jadi langsung Di sinar Tapi memang harus rutin Gak bisa Cuma satu kali Berapa kali datang Ya harus rutin Sampai Beberapa serial Ya Itu bisa Untuk merangsang Terbentuknya Pigment Selain itu Kalau Kebetulan Saya gak Mengerjakan Mungkin di Senter lain Kayak di Jogja Yang mengerjakan Dengan di Jadi diambil Ditanam gitu ya Diambil kulit yang sehat Di bagian lain Kemudian Diretakan Ditanam ya Di Area yang putih-putih itu Ya Dianapkan akan Merangsang Pigmentnya Jadi Ada banyak Ada banyak Pendekatan terapi Selain juga Pakai Krim-krim Ya Dioles Ada yang Untuk merangsang Jadi tergantung Ada yang Apa Kalau cuman Localize Itu Dan dia respon Dengan krim-krim Ya Pakai krim-krim aja Tapi Kalau untuk Mau percepat Ya sebaiknya Dibantu dengan Putut terapi Tadi Lebih cepat Oh banyak Kasusnya Karena kita Kebetulan yang Waktu Itu ya Waktu kita berdiri Itu kita yang Punya Satu-satunya Alat fototerapi Sebenarnya Tapi Saat ini Sudah mulai Ada di Dirus Tomos Sudah ada Ketau di tempat lain Mungkin ada juga ya Jadi kita Banyak Cuman Malah dari luar kota Kadang ada yang Dibelain Seminggu sekali Terapi Sebenarnya Harus Dua kali Satu minggu Ya Dan itu Sampai Minim itu 30 50 kali Untuk bisa Merangsang Sudah terjawab Mbak ya Oke Mungkin ada pertanyaan lain Oke silahkan Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Supaya Supaya Tadi Kantong mata Ya Kantong mata Atau kerut Kantong mata Kantong mata Biasanya Kalau usia Harus Sering Oke Jadi Kembali kantong mata lagi ya Jadi kantong mata tadi Apa ya Memburu Itu kalau kita kurang tidur Itu kalau kita kurang tidur ya Jadi Masalah di sekitar mata ya Masalah di sekitar mata ini ada Draft circle Jadi Gelap ya Gelap Kemudian juga Bengkak ya Gak bangun Bengkak Tapi kalau bangun tidur pagi Kelihatan lebih Bengkak gitu ya Matanya Karena Ya mungkin Kalau kita Posisinya ya Kepala lebih ini Atau ya Kalau Ini harus Di Periksakan ya Kalau bengkak sekali Takutnya Ada gangguan Ginjal ya Jadi Harus Mungkin kalau Tiap hari Bengkak Sampai bengkak sekali ya Atau bahkan Sampai Gak bersama Lek ya Mungkin harus Periksa Cek Ginjalnya ya Mesti ginjalnya Vaya terganggu Nah Kalau kurang tidur Kita juga akan Ini ya Di sekitar mata Akan ada gangguan Seperti gelap Kemudian juga Gampang Berbentuk kerut-kerut Yang jelas ya Kalau makanan sih Gak ada yang Mengaruhi Karena lemaknya Beda ya Dengan lemaknya Di tempat lain ya Bukan karena terus Karena sering makan-makan Berlemak Nanti terjadi Ngakong-ngakang Gak ya Karena memang Lemaknya memang Sudah disitu Cuman Penyangganya ini Yang kendor ya Jadi dia Gampang Apa Muncul ke atas Gitu Mungkin Seperti tindakan Ya Kalau sering Gosok-gosok Kucuk-kucuk Mata ya Bisa aja Mempengaruhi Munculnya Kerut Kalau yang gitu ya Kalau lemak Itu tadi ya Karena Kejadiannya Beda Patuh fisiologinya Karena memang Sudah lemak disitu ya Itu aja sih Kalau Seperti yang Tadi Mata gelap Ya itu tadi Tidur terlalu Larut malam Tidur cukup Kayak gitu ya Dok Pastinya kan Semua orang itu Pengen memiliki Kulit yang sehat Kulit yang sehat Itu kan Sangat luas ya Baiknya jerawatan Dan lain sebagainya Nah Kalau misalnya Selain Merawat nih dok Memang Dengan menggunakan Obat luar ya Itu bagaimana dok Agar kita memiliki kulit sehat Karena Ada beberapa kasus Yang udah pake A sampai Z Tapi ternyata Tetep aja Jerawatan lah Tetep aja Ini dan lain sebagainya Itu Kalau misalnya Dari dokter sendiri Tips nih Mungkin karena Disini juga Saya lihat tadi Mayoritas banyak yang wanita juga ya Agar memiliki kulit yang sehat Itu bagaimana dong Iya yang jilat Harus mengenali Kulitnya sendiri dulu ya Jangan terpengaruh dengan Temannya Atau iklan Terus lihat iklan Wah itu Pakai krim itu Jadi putih gitu ya Padahal Kulitnya masih kulit Berminyak Berjerawat Terus pake aja beli Habis itu Timbul masalah Jadi Kenali dulu kulit kita Apa masalahnya Tipenya apa Terus Pilih Pilih Perawatan yang sesuai Ya Sesuaikan juga dengan Aktivitas ya Yang jelas Aktivitasnya banyak di luar Dan tentu Jangan lupa pakai Perlindung Tabir surya ya Perlindung matahari Sunblock Sunblock juga pilihnya Yang harus yang benar Ya Memang kadang-kadang kita Terpedaya gitu ya Tulis SPF 50 Apa itu ya Itu Memang harus dibuktikan ya Jadi Gak semua yang tertulis tuh Seperti itu Jadi Kadang-kadang Memang mereka Apa ya Ya iklan Yang rumuhnya aja ya Yang Yang Kuat ya Yang besar gitu Jadi Jadi Sunblocknya juga harus Yang benar Pemakaiannya juga harus benar Harus sering diulang-ulang Kalau pakai sunblock Gak boleh Gak bisa diulang sekali Jadi Pakai sekali di pagi hari Terus Mau Aktivitas yang Napapar matahari Berlama-lama Efek protektifnya Akan berkurang ya Seiring dengan Berjalannya waktu Jadi kalau di awal Maunya pakai SPF 50 Nanti kalau sudah 3 jam Ya berkurang Sudah Jadi Mungkin tinggal 70% Jadi harus diulang lagi Bahkan 50% Kalau kita berkeringat Kalau kita kena air Akan hilang Efek protektifnya Jadi harus diulang Pemakaiannya juga harus Minim 15 menit Sebelum keluar rumah ya Sudah dipakai dulu Jangan Dada-dada mau keluar Langsung Pakai sunblock Gitu Gak ya Jadi sunblock Dibawa di tas Mana-mana Kalau kulitnya kering Ya pakai pelembab Sesuaikan dengan Tipe kulitnya Kemudian juga Pemilihan kosmetik Karena saat ini Kosmetik ini Ini banget ya Booming ya Semua merek Pada bikin Contournya Jadi disini Kalau dulu Contournya Jadi satu Mungkin di mana Cainata Di Suku Sekarang Satu-satu Dan bagus-bagus Memang sih ya Saya rasa Gak ada salahnya Pakai kosmetik Tapi memang Kulitnya harus dirawat Karena kosmetik-kosmetik Ini tentunya Walaupun yang bagus Sekalipun Tetap akan Bisa Menutup Pori-pori Dan Berat Untuk kulit Apalagi Kalau Manya malam Habis kerja Gak dibersihkan Langsung tidur Nah itu Kasian kulitnya Malam itu Waktunya kulit istirahat Jadi Dibersihkan Terus pilih kosmetik Yang non-comedogenic Kalau Kulitnya gampang Berjerawat Kulit gak Gampang berjerawat Itu juga harus pilih Yang itu Karena Pemakaian yang tiap hari Juga akan Merangsang Pasti Merangsang Timbulnya Pemidu Pasti Pakai kosmetiknya Juga Jangan salah Nanti pakai Toner Sama pakai Sabun Kebalik-balik Jadi Tahap-tahapnya Juga harus tahu Kapan pakai Kelembabnya Kapan pakai Sunblocknya Itu harus tahu juga Jadi Perawatan Perawatan Yang sederhana Itu penting Pakai krim malam Krim malam Itu untuk Nutrisi Jadi Kalau Badan kita Perlu Nutrisi Perlu makan Kulit pun juga Jadi Diberi vitamin Diberi Krim malam Yang untuk Untuk Meregenerasi Kulit Itu penting Kalau memang Ada masalah Jerawat Jadi jerawat Jerawatnya Kalau ada masalah Untuk flag Ya pakai Yang untuk Bisa Menghambat Terbentuknya Flag Itu biasanya Malam Karena Malam metabolisme Tubuh kan Menurun Jadi Efektif Untuk Perawatan Oke Terima kasih dok Jadi memang harus Dari diri sendiri juga dok Harus ada Kesadaran juga Harus Lebih aware Memilih tadi Kosmetik juga Dan memilih Perawatan Karena Banyak sekali Yang sudah ada Kosmetik Dan juga Perawatan Tapi Belum tentu Sesuai dengan Kulit kita Masing-masing Begitu ya Mungkin ada pertanyaan Aduh Masih banyak ini dok Enggak apa ya dok Kita mungkin Bukan satu Tambahkan ya Jadi Selain itu Kalau Krim-krim lagi Pengen lebih Apatik Lagi Hasilnya Sehat Ya mungkin Dibantu Dengan Tindakan Tindakan yang Bisa dilakukan Di klinik Ya Biasanya Biasanya di klinik aja Misalnya ya Atau di dokter Seperti Mungkin facial Kemudian Chemical pill Kalau pembuan kulitnya Berat ya Harus dibantu Untuk mempercepatkan Terlalu dalam juga Harus dibantu Dengan laser Dan Tindakan-tindakan lain Jadi Misalnya perawatan di rumah Mungkin Salah perlu Tapi memang yang utama Adalah Perawatan di rumah Pakai krim yang benar Dan tepat Itu Sudah 80% Mungkin ya Untuk kulit yang Sehat Oke mungkin kita buka Satu pertanyaan terakhir ya Mungkin tadi Siapa yang mau Mau bertanya Saya mau nanya Kalau kita Sering-sering Bukan kita Pakai cleanser ya dok Kan saya aktivitas Bisa mandi sehari itu Empat kali Pokoknya kalau berdengar Karena saya Polaraga ya Itu boleh gak dok Kita pakai cleanser Beberapa kali Ketika kita mau mandi Karena saya kan juga Paparan di Luang terbuka Satu Terus dua Kalau 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 SPF 35 Atau 50 Kita masih perusahaan Buat ya Suara sih Iya Memang Untuk membersihkan wajah itu Gak boleh terlalu sering ya Karena kalau terlalu sering Kulitnya tambah Iritasi Tambah Kering Ya Cukup sih Dua Tiga kali ya Tiga kali Biasanya Cukup Mungkin kalau mau yang Aman Itu yang Kalau yang sering-sering Itu sekarang ada Micellar water Itu lebih Ringan ya Jadi Gak terpapar sabun Jadi dia Efek dari deterjennya itu Gak ada ya Deterjen itu juga Jadi sabun itu Mau gak mau ada Ada deterjennya Tapi kalau untuk wajah Biasanya yang bagus ya Sudah gak ada ya Deterjennya Sudah khusus untuk wajah Tapi Pasti akan membuat Kulit kering Mau gak mau Karena Selain bahannya Kemudian juga kita Terpapar air ya Kita sering cuci tangan aja Pasti kulitnya kering ya Jadi Mindari Terlalu sering Mungkin bisa Bagai yang tadi Selan water Di selah-selah gitu ya Antara Dengan Sabun dan Misal tadi Kemudian Yang SPF tadi ya Memang saat ini Sunblock itu Justru Sudah ada Yang ditambah dengan Moisturizer Atau ini Moisturizer Ada sunblocknya Kayak gitu ya Jadi Ya seperti saya Tadi bilang ya Saya gak bisa Ngomong juga ya Yang Karena kalau dari penelitian Itu di luar negeri Jadi yang Mereka ada Ngumpulkan Dari yang Merek-merek itu Yang iklan-iklan Itu ya Itu setelah Diteriti dengan Yang produk Dermatulucis Gitu ya Sunblock itu Memang beda Mereka bilang SPF segitu Setelah dites Ternyata gak segitu SPFnya Kayak gitu Karena Ada ya Cara pengujiannya Jadi Setelah dikenain Pampar matahari Ternyata ini lebih cepat merah Yang ini masih tahan Kayak gitu Jadi Kalau Kalau yakin Sudah itu Segitu Ya gak apa-apa Pakainya juga Jumlahnya Jadi Sebenarnya Sunblock itu Harus Jumlah pemakainya Banyak 2 gram Per cm Per segi Coba bayangin Jadi tebal Jadi Kalau Pakai Sunblock Satu ini Pakai 3 bulan Itu sudah Nonsense Gak bisa melindungi Ya pakainya banyak Memang Pemakainya banyak Dan harus diulang-ulang Tadi ya Jadi memang Boros Seperti orang Bule itu Kalau pakai Sunblock Teplok Cara yang Pakai yang benar Sebenarnya Gak boleh Dikosok-kosok Sebenarnya Ya teplok gitu ya Tapi kan Gak rata ya Secara kosmetik Gak bagus Jadi makanya Walaupun sudah pakai Sunblock Itu pakai Lapelindung yang lain Payung Topi Kacamata Gitu Oh ya Diulang mungkin ya Diulang pakainya Walaupun di SPF 35 Diulang lagi Kalau Di sini sih memang Sebaiknya minim SPF 30 Walaupun Sebenarnya kulit kita ini Sudah punya SPF alami ya Tapi Sekitar 6 atau 8 Kita punya Dari warna kulit kita ini Kita sebenarnya beruntung Tapi Saya tetap sarankan pakai SPFnya yang Kalau saya sih 30 Itu tadi minim Karena kita itu cenderung Itu tadi Mengoleskan terlalu sedikit Terus Lupa mengulang Jadi Kalau Dengan SPF yang segitu Kita agak Oh ya Nanti Apa Perlindungannya akan lebih Daripada dengan SPF yang rendah SPF rendah Cuma 15 Namanya ya Kita mengolesnya itu sedikit Tipis Itu akan memberi Turun langsung SPFnya Cuma 30% Bayangin dari 15 Kalau turun Cuma 30% Cuma berapa Kan gitu ya Jadi Padahal matahari di Surabaya ini Malas sekali ya Malas Jadi Cuma memang harus diperhatikan juga Kondisi kulit Kalau kulitnya berjerawat Berginyak sekali Memang Hidari SPF terlalu tinggi ya Kadang-kadang memang Bahannya itu Oily ya Berginya Jadi Mungkin SPFnya agak rendah Cuma ya Tadi cara Pakainya Tadi ya Baik itu mungkin Pertanyaan terakhir Nadi ya Mbak Ya mungkin Kalau misalnya Di luar itu Ada yang mau Ditanyakan kembali Atau mau langsung Berkonsultasi dengan Dokter Putu Bisa langsung Ke Surabaya Skin Center Begitu ya dok ya Kalau misalnya Mungkin kulitnya ada masalah Atau ada yang mau Dikonsultasikan Lebih lanjut Bisa langsung Ke Surabaya Skin Center Oke Terima kasih dokter Putu Atas waktunya Terima kasih juga Atas tips Dan semua ilmunya Semoga bermanfaat Untuk kita semua Tentunya Ya Mungkin ada yang mau Disampaikan terakhir dok Dari saya Itu aja sih Tadi sama ya Rawat Rawat kulit Dari Dini Kenali Kulit wajahmu Supaya Bisa Apa nih Mendapatkan kulit Yang sehat Terus Hidup sehat ya Lifestyle Olahraga Makanan Itu perlu sekali Dijaga Dikontrol Dari Sejak Dini Terima kasih banyak Dokter Putu Sekali lagi tepuk tangan Untuk dokter Putu Terima kasih banyak Dokter Putu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak